Ini bukanlah kotak petrog biasa, di dalamnya adalah salah satu menjara tersulit di Minecraft dan aku akan kabur dari tempat ini mulai dari sekarang. Di ruangan pertama, aku spawn di atas hopper dan di pojok ruangan ada jalan menuju ke ruangan selanjutnya yang memerlukan 6 blok untuk naik. Selanjutnya, aku membuka hopper dan menemukan hydrate pickaxe di dalamnya. Kemudian, aku mengecek air di sebelum tempat spawn dan di bawahnya terdapat sekotak barrel. Aku menghancurkan barrel itu dan menemukan budding trapdoor. Untuk naik ke ruangan selanjutnya, aku memerlukan 6 blok, sedangkan aku hanya menemukan 2 blok saja. Terus, bagaimana cara naik ke ruangan selanjutnya? Seperti yang kita tahu, trapdoor bisa kita buka dan tutup seperti ini. Dengan memanfaatkan itu, kita bisa meletakkan barrel di atasnya. Saat berada di atas barrel, kita bisa memanfaatkan hopper untuk menampung budding trapdoor yang jatuh dan kita bisa mengambilnya lagi. Di langkah terakhir, aku meletakkan budding trapdoor yang di samping jalan ruangan selanjutnya. Menuju ke ruangan selanjutnya, aku menemukan budding plank yang terlihat mencurigakan. Aku menghancurkan budding plank itu dan di bawahnya aku melihat ada sebuah ruangan. Lalu aku terjun ke ruangan itu dan 2,5 healthku berkurang. Di ruangan ini, aku menemukan 1 dispenser, tembok dari stone block, dan budding plank. Kemudian, aku menghancurkan budding planknya karena hanya blok itu yang bisa dihancurkan saat ini. Di balik tembok itu, terdapat sebuah chest dan crafting table. Aku membuka chestnya dan menemukan 2 bambu, 2 fighter, dan sebuah main car. Setelah itu, aku membuka dispenser dan menemukan 2 bambu lagi. Kemudian, aku membuka crafting table untuk mencari benda apa saja yang bisa aku buat dari barang yang telah aku dapatkan tadi. Lalu, aku mengubah 4 bambu tadi menjadi 2 stick. Dan aku membuatnya menjadi wooden pickaxe yang digunakan untuk menghancurkan tembok dari stone di depanku. Sebelum naik ke ruangan selanjutnya, aku juga menghancurkan dispenser, chest, dan crafting table di ruangan ini. Karena aku mempunyai 8 cobblestone, aku menggunakan setengahnya untuk naik ke ruangan selanjutnya, ruangan ketiga. Di ruangan ini, aku menemukan sebuah fence, spicle, dan 3 sand. Untuk naik ke ruangan selanjutnya, aku membutuhkan 6 blok. Untuk menghemat blok, aku meletakkan spicle di lantai dan sand di atasnya. Kemudian, aku loncat ke atasnya dan meletakkan cobblestone di depanku untuk membentuk tangga. Lalu, aku naik ke atas menggunakan 2 sand yang ada di inventory. Di ruangan keempat ini, ada jalan ke ruangan selanjutnya yang membutuhkan 4 blok untuk naik. Dan juga ada jalan turun menuju ke ruangan pertama. Di pojok ruangan, ada lorong yang tinggi hanya 1 blok. Kemudian, aku menyusun crafting table dan chest untuk melihat isi yang ada di belakang lorong itu. Ternyata di dalam lorong tersebut, ada rel yang mengarah ke suatu tempat. Aku coba meletakkan main card di rel, dan main cardnya langsung pergi begitu saja. Setelah mengikuti arah perginya main card, aku menemukan sokat up barrel yang di dalamnya berisi dengan sand dan flint. Setelah menghancurkan barrelnya, aku menemukan main cardku. Saat aku naik ke dalam main card, aku bisa melihat apa yang ada di belakang lorong tadi. Di sana, aku melihat rel, reston block, dan chest. Aku mencoba untuk turun dan melihat isi chestnya. Tapi saat keluar dari main card, aku malah dikeluarkan dari lorong itu. Lalu, aku menghancurkan main card itu, dan menuju ke awal lorong. Kemudian, aku meletakkan main card di lorong itu, dan akhirnya aku berhasil naik ke dalam main cardnya. Aku berhasil membuka chestnya, dan di chest itu, aku menemukan 1 stick. Tapi karena aku belum berhasil mengambil chest, rel, dan reston block yang ada di dalam lorong itu, aku mencoba masuk lagi ke lorong itu. Di percobaan kedua, aku hampir berhasil menghancurkan chest itu, tapi setelah itu gagal karena terhalang oleh bedrock. Selanjutnya, di percobaan ketiga, aku mencoba cara lain. Aku meletakkan sand di ujung lorong untuk menjaga karakterku keluar dari lorong itu. Setelah itu, aku naik ke main cardnya, dan triknya berhasil. Ketika aku turun dari main card, aku tidak keluar ke ruangan keempat, sehingga aku bisa mengambil chest, reston block, dan semua rel yang ada di lorong itu. Setelah itu, aku hancurkan sandnya, dan keluar dari lorong ini menggunakan main card. Setelah menghancurkan carving table dan chest, aku kembali lagi ke ruangan pertama, karena di sana masih ada block yang bisa diambil. Aku menghancurkan seluruh block yang ada di ruangan pertama, dan menyusunnya kembali di tembok. Dengan memanfaatkan main card, aku tidak perlu menghabiskan seluruh barrel untuk naik ke ruangan selanjutnya. Aku berhasil keluar dari ruangan pertama dengan menghemat 2 barrel dan 1 wooden trapdoor. Di ruangan kedua, aku mengganti seluruh coverstone-nya dengan barrel untuk menghemat block. Dengan memanfaatkan main card seperti tadi, aku pergi ke ruangan selanjutnya dengan mudah. Di ruangan ketiga, aku menghancurkan seluruh block yang telah kuletakkan, lalu menggantinya dengan si pickle dan sand yang ditumpuk ke atas, agar aku bisa meletakkan main card dan rel-nya di lantai ruangan keempat. Setelah meletakkan main card, aku mengganti semua sand-nya dengan si pickle, agar aku tetap bisa menjangkau main card-nya. Lalu di ruangan keempat, aku menumpuk beberapa chest dan sand, kemudian aku meletakkan main card di lantai ruangan kelima. Setelah itu, aku turun lagi untuk menghancurkan block yang telah kuletakkan. Terakhir, aku melakukan sedikit parkur untuk masuk ke main card dan naik ke ruangan kelima. Di ruangan ini, aku menemukan stone block dan iron trapdoor yang tergantung di atap, dan juga target block yang tersembunyi di bawah bedrock. Lalu aku pergi mengecek ke ujung ruangan kelima, di sana aku menemukan amethyst block dan sand. Aku mengambil kedua block itu, lalu turun untuk mengambil block lain yang ada di ruangan kelima. Setelah itu, aku menyusun sand ke atas untuk mengambil stone block dan iron trapdoor yang tergantung di atap. Setelah mengambil semua block yang ada di ruangan ini, aku masih bingung bagaimana cara mengaktifkan target block itu, karena target block hanya bisa aktif jika tertembak oleh arrow. Di inventory, aku sudah memiliki bahan yang cukup untuk membuat arrow, hanya saja aku belum memiliki alat untuk menembaknya, yaitu bow. Lalu aku menyertir item yang bisa digunakan untuk membuat arrow, dan menjadikan arrow di crafting table karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Selama kira-kira 10 menit, aku belak-belak cek inventory, keliling-keliling ruangan ini buat cari item yang lewat, tapi ternyata nggak ada. Bahkan, aku sampai lempar arrow-nya ke arah target block saking bingungnya. Sampai akhirnya, saat aku cek inventory, ternyata selama ini aku udah punya alat yang bisa digunakan untuk menembak arrow, yaitu dispenser. Aku lupa kalau aku dapet dispenser dari ruangan kedua. Setelah itu, aku meletakkan dispensernya mengarah ke target block, lalu aku masukkan arrow ke dalam dispenser. Kemudian, aku aktifkan dispensernya dengan meletakkan redstone block di sampingnya. Setelah berkali-kali bongkar pasang redstone block, aku mendapatkan 1 bow dan total 6 arrow of leaping, yang akan memberi kita efek jump boost selama 11 detik. Kemudian, aku meletakkan arrow of leaping-nya di offhand, dan menembakkannya ke karakterku. Setelah mendapatkan efek jump boost, aku segera loncat dan meletakkan beberapa cobblestone di dinding untuk panjata naik ke ruangan selanjutnya. Sesampainya di ruangan ke-6, aku menyadari kalau aku telah menghabiskan banyak block untuk naik ke ruangan ini, sehingga aku menganjurkan semua sen yang telah kuletakkan, dan menyusun ulang cobblestone-nya. Aku akan menggunakan trik main card, seperti di ruangan-ruangan sebelumnya, untuk menghemat block dan tetap bisa naik ke ruangan selanjutnya. Di percobaan pertama, main cardnya jatuh karena terdorong oleh karakterku. Setelah itu, aku terjun untuk mengambil main cardnya, lalu aku menembakkan karakterku dengan arrow of leaping, supaya bisa loncat tinggi dan meletakkan main cardnya ke rail. Setelah main cardnya berhasil diletakkan, aku langsung spam klik kanan, biar gak telah termasuk ke dalam main card. Lalu aku menghancurkan main card beserta rail-nya. Karena aku masih memiliki sisa jambus, aku coba untuk meletakkan rail di lantai ruangan selanjutnya. Lalu aku meletakkan main card di rail, dan masuk ke main cardnya untuk naik ke ruangan selanjutnya, ruangan ke-6. Ruangan ini sangat kosong dan sempit, tidak ada item atau block sama sekali. Aku mencoba berkeliling di ruangan ini, dan mencari jika ada string yang tidak terlihat. Dan hasilnya aku tidak menemukan item apapun. Lalu aku cek di atap ruangan ini, dan ternyata aku melewatkan sebuah stone button. Aku menekan stone button itu, dan aku berhasil bebas.